Intro Media sosial Facebook diramaikan oleh narasi yang mengklaim air jeruk nipis dapat membersihkan paru-paru dari nikotin bagi para perokok. Akun Facebook Rizky Salmanan turut membagikan klaim ini pada 14 September 2021. Lalu, benarkah air jeruk nipis dapat membersihkan paru-paru dari nikotin? Dari hasil penelusuran kami, faktanya para ahli menyebut tidak ada hubungan antara air jeruk nipis dengan paru-paru. Dokter spesialis paru Muhammad Arifin Nawas menyebutkan perbedaan asap rokok yang mengandung nikotin dengan air jeruk nipis. Asap rokok akan masuk ke seluruhan pernapasan. Sedangkan, air jeruk nipis jika dikonsumsi akan masuk ke seluruhan pencernaan. Sehingga tidak memiliki keterkaitan. Dalam ilmu kedokteran, untuk membersihkan paru-paru dari asap rokok dapat menggunakan obat-obatan yang disebut sebagai mukolitik. Selain obat tersebut, belum ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa bahan alami dapat digunakan untuk membersihkan asap rokok dari paru-paru. Hal serupa diungkapkan dokter spesialis paru, konsultan onkologi di RSUD Dr. Pringadi Medan, Dr. Muhammad Ramdhani Suroso. Beliau mengatakan, informasi terkait air jeruk nipis yang dapat menurunkan kadar nikotin adalah hoax. Kesimpulannya, klaim bahwa air jeruk nipis dapat membersihkan paru-paru dari nikotin adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dimentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.